Ini bisa kebayang gak? Fir'aun yang ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, kata-katanya kasar, bukan eksekusi, masih diberikan hidayah untuk berubah. Anda bukan Fir'aun. Anda tidak pernah mengaku Tuhan. Anda tidak pernah punya hobi bunuh orang. Kesalahan Anda tidak sebanyak Fir'aun. Kalau Fir'aun saja diberi jalan untuk berubah, apalagi Anda. Pasti Allah bisikan dalam jiwa Anda, ada saatnya Anda untuk berubah. Sebelum Allah wafatkan Anda untuk kemarin kepada Anda. Ingat teman-teman, maafin, maafin.